Pemirsa pandemi COVID-19 menyebabkan offset penjualan tahu di sentra perajin Kresik merosot hingga 40%. Meski hingga kini masih melakukan proses produksi, perajin tahu khawatir tidak lagi sanggup melanjutkan usaha jika pandemi masih terus terjadi. Akibat pandemi COVID-19, sejak dua bulan terakhir, perajin tahu di sentra perajin di Desa Domas, Kejamatan Menganti, Kabupaten Kresik, omset penjualannya merosot hingga mencapai 40%. Sebelumnya, omset produksi tahu mencapai 2 ton, tetapi kini merosot hanya 1,2 ton per hari. Penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah menyebabkan para pengecer tahu tidak maksimal menjajakan dagangannya. Melambungnya harga kedelai impor dari 8.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah per kilogram semakin menambah beban perajin tahu. Dampaknya luar biasa. Tonton, yang pakai jualan yang keliling, kalau ke gang-gang ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu yang keliling. yang di pasar, pasar di Surabaya kan ada jam malam. Lebih jam 9, itu dikembalikan. Meski hingga kini masih melakukan proses produksi, perajin tahu khawatir tak lagi sanggup melanjutkan usaha dan terpaksa gulung tikar jika pandemi terus terjadi. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Anyus, melaporkan.